Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 13 Melihat hal ini, 10 orang Piaw Su yang berada di sana menjadi terkejut dan marah sekali Dengan golok di tangan mereka menyerbu Toat Beng Hui Hou Kakek yang amat mengerikan ini hanya tertawa bergelak Begitu tubuhnya bergerak didahului oleh kedua tangannya yang berkuku panjang 3 orang Piaw Su roboh tak berfernyawa pula Melihat kehebatan ini, 7 orang Piaw Su yang lain lalu melompat ke atas kuda mereka dan melarikan diri dari situ Kemudian mereka mengadakan perundingan dalam restoran untuk mencari jalan guna menolong Ong Kiat beserta Leung Eng Dan kemudian datang rombongan anggota S.A.K.T.I. sehingga terjadi pertempuran sebagaimana yang sudah dituturkan di bagian depan Ada pun orang-orang S.A.K.T.I. kemudian menuturkan bahwa mereka mendengar pula mengenai bencana yang menimpa Leung Eng Mereka menjadi marah sekali Semenjak mendengar bahwa Leung Eng menikah dengan Ong Kiat, semua anggota S.A.K.T.I. ini sudah merasa sakit hati dan tidak senang kepada H.A.K.T.I. Mereka menganggap bahwa itu adalah kesalahan Ong Kiat Mereka sama sekali tidak tahu bahwa justru T.A.T.Beng Hui Hau turun gunung mengganggu Ong Kiat Karena Ong Kiat memperistri Leung Eng dan karena Leung Eng telah membinasakan T.A.K.I. Hau, S.A.K.T.I. dari T.A.T.Beng Hui Hau Demikianlah, dua rombongan dari S.A.K.T.I. dan H.A.K.T.I. S.A.K.T.I. Yang mereka ketahui kepada S.A.K.T.I. dan baru sekarang rombongan S.A.K.T.I. mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya Hanya ada dua jalan, kata para P.A.K.T.I. itu menutup penuturan mereka Pertama, kita minta bantuan B.A.K.T.I. S.A.K.T.I. dari Kim San Pai Dan kedua, kita harus minta bantuan Tian San Pai untuk menghadapi T.A.T.Beng Hui Hau yang lihai Sementara itu, untuk beberapa lama S.A.K.T.I. tidak dapat berkata-kata saking marahnya Mendengar penuturan tentang bencana yang menimpa diri ibunya Kini ia berseru keras dan mencela kata-kata mereka itu Banyak cakap tanpa kerja tiada gunanya Hayo kalian tunjukkan kepadaku di mana ibu ditawan Menghadapi siluman tua itu saja, kenapa mesti ribut-ribut minta bantuan orang lain? S.A.K.T.I. berkata benar S.A.K.T.I. tak boleh memperlihatkan kelemahan Hayo, kawan-kawan dari H.A.K.T.I. Piau Kiyok Marilah kita mengantar Pangcu ke tempat itu Dan kita keroyok siluman itu Kata orang-orang S.A.K.T.I. akan tetapi Para Piau Kiyok yang sudah menyaksikan dengan mati kepala sendiri Akan kelihayan T.A.T.I. Deng Hui Hau Menjadi geli melihat sikap S.A.K.T.I. dan para anggota S.A.K.T.I. Dan Laun Eng sendiri dibantu oleh beberapa orang Piau Kiyok yang tangguh Masih tidak berdaya menghadapi siluman tua itu Apalagi anak kecil ini Melihat keraguan orang-orang H.A.K.T.I. Piau Kiyok Sui Cheng membentak Apakah kalian takut? H.A.K.T.I. Kalau aku berhasil menolong ayah diriku Akan ku ceritakan kepadanya bagaimana sikap kalian yang pengecut ini Naik darah para Piau Kiyok itu mendengar rejukan anak kecil ini Siapa bilang kami takut? Hayo kita berangkat sekarang juga kata mereka Diam-diam Sui Cheng tersenyum karena dia telah berhasil membangunkan lagi semangat mereka Orang-orang ini masih belum percaya kepadanya dan perlu dia memperlihatkan kepandayan agar mereka itu menjadi tenang dan bersemangat Kalian boleh naik kuda dan maju secepatnya Aku sendiri akan berlari cepat Kembali diam-diam para Piau Su itu mencertawakan Sui Cheng Hem, anak ini sungguh sombong sekali dan keras seperti ibunya, pikir mereka Akan tetapi, karena rombongan Sin Su Pang yang datang berkuda itu pun telah mengaburkan kuda mereka Para Piau Su itu juga segera naik ke atas kuda dan menjalankan kuda mereka cepat sekali Pada saat mereka telah keluar dari kota Chin Leng, bukan main heran hati mereka ketika melihat seorang anak perempuan telah berlari-lari di depan kuda mereka Ketika mereka memandang dengan penuh perhatian, tak salah lagi, anak kecil itu adalah Bun Sui Cheng adanya Melihat kehebatan ilmu lari cepat dari ketua mereka, orang-orang Sin Su Pang bersorak Hidup Siau Pang Cu Ada pun orang-orang Hui Su Piau Kiyok amat kagum dan diam-diam mereka pun menaruh harapan mudah-mudahan ketua mereka dan istrinya akan tertolong dari tangan siluman tua itu oleh anak perempuan yang ajaib ini Ada pun Sui Cheng yang di depan, segera memberi tanda kepada orang-orang dari Hui Su Piau Kiyok untuk menjadi penunjuk jalan Karena dia sendiri belum tahu di mana adanya sarang Toat Beng Hui Hou Diam-diam Sui Cheng merasa agak khawatir juga Bukan khawatir atau takut menghadapi Toat Beng Hui Hou, sama sekali tidak Anak ini keberaniannya malah melebih ibunya Yang ia khawatirkan adalah gurunya Ia tadi pergi tidak memberitahukan kepada QBWE Co Ali Dan takut kalau-kalau gurunya kelak akan menegur dan memarahinya Ketika tiba di tempat di mana kemarin harinya Lon Eng bertempur melawan Toat Beng Hui Hou Mereka semua kemudian berhenti dan turun dari kuda Di situ masih nampak bekas-bekas pertempuran Bahkan mayat para Piau Su yang tidak keburu diambil oleh kawan-kawannya masih bergelimpangan di situ Kemudian Sui Cheng berseru menantang Toat Beng Hui Hou, lekas keluar Marilah kita bertempur seribu jurus Akan tetapi, biarpun berkali-kali ia berteriak Bahkan dibantu oleh para Piau Su bersama anggota Sin Tupang yang memaki-maki Tidak terdengar jawaban dari iblis tua itu Hanya gemas suara mereka saja terdengar dari kanan dan kiri Sehingga membuat burung-burung hutan berterbangan serta binatang-binatang kecil berlarian menyembunyikan diri di dalam semak-semak Kemana perginya Toat Beng Hui Hou, dan bagaimana nasib Loeng dan Ong Kiat? Tak jauh dari tempat Sui Cheng bersama kawan-kawannya berseru menantang, terdapat sebuah goa besar sekali di bukit batu karang Goa inilah tempat sembunyi atau sarang Toat Beng Hui Hou, dan ke dalam goa ini pula dia membawa Loeng dan Ong Kiat Pada saat itu, bukan dia tidak mendengar seruan-seruan yang ramai dari hutan itu Akan tetapi dia tengah asik dengan perbuatannya yang amat terkutuk dan bukan merupakan perbuatan manusia lagi Di dalam ruangan sebelah kiri goa itu, Loeng rebah di atas pembaringan batu dalam keadaan lumpuh Dan tak dapat menggerakkan kaki tangannya karena jalan darahnya sudah dipukul dengan tiam hoat Ilmu menotok oleh iblis tua itu Biarpun ia tak dapat menggerakkan kaki tangannya, namun Loeng masih sadar dan tahu bahwa dia berada dalam cengkeraman seorang iblis yang jahat sekali Beberapa kali dia melirik ke dalam ruangan yang suram-suram itu karena mendapat penerangan cahaya matahari yang masuk melalui mulut goa Akan tetapi dia tidak melihat suaminya, dan dia diam-diam mengeluh Mendadak terdengar suara terkekeh-kekeh dan masuklah tubuh Toat Beng Hoi Hong di dalam ruangan itu Loeng mengerahkan seluruh tenaga untuk membebaskan diri dari pengaruh Totokan Akan tetapi sia-sia belaka, bahkan usahanya ini melemaskan seluruh tubuhnya dan membuat luka di pundaknya terasa sakit sekali, hampir tak tertahankan Hahaha, hihihi, pekcilan, kau telah membunuh suteku dan sekarang kau sudah terjatuh ke dalam tanganku Hahaha, kau benar-benar seperti bunga cilan putih Cantik dan bersih Hihihi, darahmu tentu segar dan bersih pula, dan dapat membuat aku muda kembali Sambil tertawa-tawa, kakek botak berkuku panjang ini menghampiri pembaringan batu di mana Loeng terlentang tak berdaya Lebih dahulu kakek ini merabal kaki tangan Loeng untuk melihat bahwa korbannya benar-benar masih berada dalam keadaan lumpuh tertotok sehingga tidak akan dapat melakukan serangan yang tiba-tiba Kemudian, dia mendekatkan mukanya pada muka Loeng yang tentu saja merasa jijik sekali Akan tetapi apa dayanya? Dia menahan tekanan hatinya dan ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh manusia iblis ini terhadap dirinya Masih banyak waktu untuk membalas dendam, pikirnya Tunggu saja kalau aku sampai terbebas Akan tetapi, perbuatan yang kemudian dilakukan oleh Toat Beng Hoi Hoi benar-benar di luar dugaannya Belum pernah ada seorang manusia, betapa gilanya pun, melakukan perbuatan keji seperti itu Ketika dia sudah mendekatkan mukanya dengan muka Loeng, ternyata dia tidak berbuat kurang ajar Bahkan kini mukanya diarahkan pada loher Loeng yang berkulit halus Tiba-tiba Loeng merasa betapa mulut kakek itu menempel pada lehernya Membuat ia merasa ngeri dan membuat bulu tengkutnya berdiri Ia mengira bahwa kakek ini hanya ingin mencium lehernya saja Akan tetapi, tidak tahunya, kakek ini tidak mau melepaskan lehernya lagi Dan sampai lama, mulut kakek itu masih menempel pada lehernya Pelan-pelan Loeng merasa betapa kakek itu menggunakan giginya untuk menggigit lehernya yang terasa perih Kemudian ia merasa betapa mulut kakek itu mulai menghisap darah dari luka di leher bekas gigitan Bukan mengerinya hati Loeng menghadapi perbuatan kakek siluman ini Sehingga kepalanya menjadi makin pening, tubuhnya makin lemas Dan tak lama kemudian, nyonya muda ini menjadi pingsan Toat Beng Hoi Hoi ternyata membuktikan ancamannya Dia hendak menghisap darah pembunuh sutenya ini Bukan saja dengan maksud membalas dendam Akan tetapi juga untuk suatu maksud Yakni dia hendak mengopert darah wanita muda yang cantik Jelita itu agar supaya dia akan menjadi awet muda Pikiran dari seorang yang telah lenyap peri kemanusiaannya Seorang yang telah berubah menjadi iblis jahat Sesudah kenyang menghisap darah Loeng Toat Beng Hoi Hoi tertawa-tawa girang dan melompat-lompat keluar Ia merasa telah menjadi muda kembali Sebetulnya bukan karena isapan darah yang dilakukan seperti seorang iblis keji itu Melainkan disebabkan perasaan dan pikirannya yang sudah tidak normal lagi Itulah yang membuat dia merasa seolah-olah menjadi muda kembali Ia pun keluar dari goa dan kini dia mendengar suara tantangan yang keluar dari hutan Hahaha, segala tikus busuk Toat Beng Hoi Hoi berada di sini, kalian mau apa? Suara ini dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang sepenuhnya hingga terdengar sampai jauh Seperti tokoh-tokoh perselatan yang memiliki kepandaian tinggi Toat Beng Hoi Hoi juga pandai ilmu Choan Injibit Mengirim suara dari jauh, maka tentu saja suaranya ini bergema jauh dan terdengar baik-baik oleh Sui Cheng dan kawan-kawannya Mendengar suara ini, Sui Cheng lalu melompat dan berlari cepat menuju ke arah suara itu Diikuti oleh kawan-kawannya yang segera tertinggal jauh Dengan berkuda saja Piao Su dan anggota Sin Su Pang masih tidak dapat menandingi ilmu lari cepat Sui Cheng Apalagi sekarang mereka berlari biasa Pada saat tiba di depan goa, Sui Cheng melihat seorang kakek yang mengerikan sedang menari-nari, berlompat-lompatan dan bernyanyi Aku menjadi muda kembali, muda kembali Hahaha Toat Beng Hoi Hoi menjadi muda kembali Untuk sesaat, Sui Cheng tertegun Yang berada di hadapannya itu seperti bukan manusia lagi, melainkan seorang iblis yang mengerikan Akan tetapi, Sui Cheng yang baru berusia 8 tahun itu tidak merasa takut sedikit pun juga Dia bahkan melangkah maju dan menghadapi iblis tua itu dengan sikap tenang dan tabah Eh, haha, kakek tua miring otak Toat Beng Hoi Hoi segera menghentikan tariannya dan memandang heran Bagaimana ada seorang anak perempuan kecil berani mematinya? Kau kah Toat Beng Hoi Hoi yang berani menangkap ibuku dan ayah tiriku? Lekas kau lepaskan mereka, barangkali nona kecilmu masih dapat mengampuni dosa-dosamu Toat Beng Hoi Hoi menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan Lagi mimpikah dia? Ataukah benar-benar ada seorang gadis cilik yang manis dan elok berdiri dengan gagah dan berani Serta mengeluarkan ucapan macam itu kepadanya Kemudian ia tertawa bergelak Jadi kau memang putri pecilan? Hahaha, memang bunga cantik berbiji manis pula Agaknya darahmu lebih segar daripada darah ibumu Hahaha, mari, mari Kau hendak bertemu dengan ibumu Bukan sambil berkata demikian Dia cepat menubruk hendak menangkap sui ceng Seperti laku seorang kecil menubruk seekor burung yang indah Akan tetapi, betapa heran hati iblis ini ketika tiba-tiba tubuh kecil itu lenyap Dan tahu-tahu sebuah kaki yang kecil mungil dalam sepatu merah bersulam bunga Bahkan menendang mukanya Toat Beng Hoi Hoi terkejut dan heran Cepat dia miringkan kepalanya Akan tetapi ternyata bahwa tendangan ini adalah tendangan pancingan belaka Dan sebelum Toat Beng Hoi Hoi sempat mengelak Perutnya sudah kena ditendang oleh sebuah kaki lain yang sama mungilnya Buk! Kaki sui ceng tepat mengenai perut Akan tetapi bukan Toat Beng Hoi Hoi yang roboh Melainkan tubuh sui ceng sendiri yang terlempar ke belakang Akan tetapi, bagai seekor burung walet Gadis cilik ini dapat berpoksai, membuat salto di udara dan turun dengan ringan sekali Apabila tadi Toat Beng Hoi Hoi sampai terkena tendangan sui ceng Bukan karena dia kurang liai Akan tetapi karena kakek ini memandang rendah dan tidak mengira sama sekali Bahwa bocah ini akan dapat melakukan gerakan sehebat itu Pada saat ditubruk tadi Secepat kilat sui ceng melakukan gerakan melompat Ken Leong Seng Tian Naga terbang naik ke langit Kemudian disusul oleh tendangan Ji Leong TWI Tendangan sepasang naga Yang bertubi-tubi sehingga dia berhasil menendang perut lawannya Akan tetapi, yang ditendangnya tertawa saja Sedangkan dia sendiri terpental jauh Bukan main kagetnya sui ceng dan anak ini Maklum bahwa tenaga dan kepadaian lawannya betul-betul hebat sekali Sebaliknya Toat Beng Hoi Hoi juga amat kagum menyaksikan kegesitan anak perempuan ini Namun kalau saja dia tahu bahwa anak ini adalah murid QBWE Coali Tentu akan lenyap keheranannya dan terganti oleh kekagetan hebat Anak manis, aku harus mendapatkan darahmu katanya berkali-kali dan dia menubruk lagi Akan tetapi, berkat kegesitan dan ginkangnya yang luar biasa Sui ceng lagi-lagi dapat menghindarkan diri Pada waktu itu rombongan Piao Su dan para anak buah Sin Tse Pang sudah datang di situ Dan mereka menonton pertempuran dengan Mat Leong, terbelalak kagum Anggota-anggota Sin Tse Pang merasa bangga melihat Siao Pang Cu mereka itu berani menghadapi Toat Beng Hoi 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 dengan tangan kosong Melihat betapa kakek itu bagai seekor harimau buas yang menubruk ke sana sini Sedangkan tubuh Sui ceng bagaikan seekor burung walet berterbangan dan berkelit cepat sekali Mereka itu tanpa terasa pula meleletkan lidah saking kagum dan tegangnya Kalau Toat Beng Hoi Hoi bermaksud membunuh Sui ceng, tentu takkan sukar baginya Biarpun untuk menjamah tubuh anak ini sulit sekali karena memang kegesitan Sui ceng dapat mengimbangi kegesitan lawannya yang berjuluk harimau terbang Namun bila dia mau, dengan hawap pukulan tangannya, dia dapat merobohkan gadis cilik ini Akan tetapi pada saat itu, Toat Beng Hoi Hoi mendapat pikiran lain Tadi ia menghisap darah loeng hanya karena hendak membalas sakit hati atas kematian sutenya dan ingin awet muda Sekarang melihat Sui ceng yang masih terhitung anak-anak Dia takut kalau-kalau dia berubah menjadi anak-anak pula apabila dia menghisap darah anak ini Memang bodoh, gila, dan jahat merupakan satu keluarga, dan kakek ini telah mempunyai ketiga-tiganya Aku tidak mau isap darahmu Aku akan menangkapmu, memelihara dalam sangkar, kau burung cantik katanya berkali-kali dan kini tidak menyerang dengan kedua tangannya Alangkah herannya hati Sui ceng ketika melihat betapa kini sepuluh jari tangan iblis tua itu seperti tidak berkuku lagi Ternyata bahwa kuku-kuku jarinya sudah dapat digulung ke dalam Berkali-kali dia mendesak hendak menangkap tanpa melukai tubuh Sui ceng Namun hal ini benar-benar tidak mudah Sui ceng sudah mendapat gemblengan dari QBWE Coali Dan dalam hal ginkang dan kegesitan Memang semenjak kecil dadis cilik yang lincah ini berbakat baik sekali Ketika melihat betapa Sui ceng terdesak Sambil berteriak-teriak nekat para piausu dan anak buah Sintu Pang lalu menyerbu dengan golok di tangan Baik anggota Sintu Pang, perkumpulan golok sakti Maupun para piausu dari Hui Su Piao Kiok Ekspedisi golok terbang adalah ahli-ahli senjata golok Maka sekarang belasan batang golok berkilauan dan bergerak-gerak mengurung Toa Beng Hui Ho Otomatis Sui ceng juga terkurung karena dua orang ini bertempur begitu cepatnya Sehingga mereka seakan-akan menjadi satu bayangan besar Para pengeroyok itu menjadi bingung Mereka hanya dapat berteriak-teriak saja dan tidak berani sembarangan turun tangan Karena baru sedetik mereka melihat bayangan lawan Tiba-tiba bayangan itu lenyap dan berganti dengan bayangan Sui ceng Kedua orang ini berputaran, melompat ke sana kemari Bagaimana mereka dapat membantu Sui ceng? Jangan bantu aku Jangan datang mendekat Sui ceng berseru, akan tetapi terlambat Ketika tubuh Toa Beng Hui Ho mendadak menerjang ke arah para pengeroyok sambil meninggalkan Sui ceng Terdengarlah jeritan berturut-turut dan empat orang pengeroyok roboh tak berfernyawa lagi Siluman tua, kau kejam sekali teriak Sui ceng Anak ini secepat kilat menyambar sebatang golok dari seorang piausu yang roboh Lalu dia segera menerjang lagi ke depan dengan nekat Memutar golok sehingga merupakan segunduk sinar yang menyilaukan Hahaha, burung cantik, kau harus menjadi peliharaanku Berkata Toa Beng Hui Ho sambil menghadapi serangan-serangan Sui ceng dengan tenang Ada pun para pengeroyok, ketika melihat betapa empat orang kawan mereka terbunuh dengan demikian mudahnya Serta mendengar perintah Sui ceng, lalu mengundurkan diri dan menonton dari jauh saja Mereka bukan merasa takut atau tidak mau membantu Akan tetapi mereka maklum sepenuhnya bahwa bantuan mereka itu sia-sia belaka dan tidak akan sanggup menolong Bahkan mereka pasti akan mengantarkan nyawa dengan cuma-cuma saja Sekarang gerakan Sui ceng tidak lagi secepat dan segesit tadi Hal ini karena sekarang gadis cilik ini memegang sebatang golok yang besar dan cukup berat Tadinya Sui ceng sengaja mengambil golok karena dia hendak bertempur mati-matian mengadu jiwa Akan tetapi sebaliknya, dengan golok di tangan justru dia mendatangkan kerugian pada dirinya sendiri Golok itu terhadap Toa Beng Hui Ho tidak ada artinya sama sekali Sebaliknya menghambat gerakan sendiri Hanya dalam beberapa jurus saja, masih sambil tertawa-tawa Toa Beng Hui Ho telah berhasil menangkap pinggangnya dan sekali dia menotok jalan darah Tian Huiyat pada pundak gadis cilik itu Lemaslah tubuh Sui ceng dan golok itu terlepas dari pegangan Pada saat itu tampak menyambar beberapa sinar halus sekali Sinar ini adalah bulu-bulu halus dan panjang yang sekaligus menyerang Toa Beng Hui Ho di beberapa bagian tubuhnya Sebagian dari bulu-bulu halus ini melibat tubuh Sui ceng dan sekali renggut Tubuh Sui ceng sudah terlepas dari pegangan Toa Beng Hui Ho, kemudian melayang ke depan Toa Beng Hui Ho terkejut bukan main menghadapi serangan ini Dia telah terkejut dan jari melihat macam senjata yang menyerangnya Karena dari senjata ini saja tahulah dia bahwa yang datang menyerangnya adalah QBWE Coali Kalau ada rasa takut di dalam dada Toa Beng Hui Ho manusia siluman ini Maka rasa takut itu mungkin hanyalah tertuju kepada lima orang tokoh besar di kalangan Kang O Di antaranya ialah QBWE Coali ini QBWE Coali, mengapa kau mencampuri urusanku, sedangkan aku selamanya belum pernah mengganggumu Katanya penasaran Ia cepat melompat ke belakang sebab jari menghadapi pecut sembilan bulu dari QBWE Coali Yang kini telah berdiri di hadapannya sambil menggandeng tangan Sui ceng yang sudah dibebaskan dari totokan pula Diam-diam QBWE Coali mengerti mengapa muridnya tadi sampai kalah oleh Toa Beng Hui Ho Tadi begitu datang melihat muridnya berada dalam pelukan kakek siluman itu Dia lalu melakukan serangan pecutnya yang paling dan jarang sekali ada orang mampu menghindarkan diri Yakni ilmu serangan Qiyosengkan Goat Sembilan bintang mengejar bulan Sembilan helai bulu pecutnya menyerang dari berbagai jurusan Akan tetapi dia hanya berhasil merampas kembali muridnya dan sama sekali tidak dapat melukai kakek itu Dari sini saja dia ketahui bahwa kepandayan kakek itu jauh lebih tinggi daripada kepandayan muridnya Siluman jahat, apa matamu sudah menjadi buta jawab QBWE Coali dan sepasang matanya mengeluarkan sinar membakar Kau berani mengganggu murid Pini, muridku, maka sekarang kau harus mati Bukan main kagetnya Toa Beng Hui Ho Dia ini muridmu Ahaha, QBWE Coali, sungguh mati aku tidak tahu bahwa dia adalah muridmu Akan tetapi, bukankah aku tidak mengganggunya? Kalau aku bermaksud untuk mengganggunya, apakah sekarang ia masih dapat bernapas? Kau memang tidak melukainya, akan tetapi kau telah menghinanya, berarti kau sudah menghinaku pula Maka bersiaplah untuk mati Kembali QBWE Coali menggerakkan pecutnya, melakukan serangan-serangan dengan keruk yang ganas dan tidak mengenalam pun sama sekali Memang watak QBWE Coali luar biasa ganasnya Sekali ia turun tangan, ia tidak akan merasa puas kalau lawannya belum roboh binasa Toa Beng Hui Ho bukannya orang lemah Bangkit rasa penasarannya Dia memang merasa segan bertempur melawan QBWE Coali dan tentu dia bersedia mengalah jika berurusan dengan orang yang dia anggap memiliki kedudukan lebih tinggi itu Akan tetapi kalau dia didesak, dia terpaksa melawan QBWE Coali, kau terlalu sekali Kau kira aku Toa Beng Hui Ho takut menghadapi QBWE John Pianmu, pecut berbulu sembilan Siapa peduli takut atau tidak? Aku hanya ingin kau mampus, habis perkara QBWE Coali mendesak terus Toa Beng Hui Ho mengeluarkan suara nyaring dan kini 10 kuku jari tangannya telah mulur kembali, panjang-panjang, tajam dan runcing mengerikan Ia cepat mengelak dari serangan lawannya lantas membalas dengan serangan pukulan yang mendatangkan hawa dingin dan berbau amis Ternyata bahwa siluman tua ini telah mengeluarkan pukulan-pukulan maut disertai racun yang keluar dari hawa pukulan kukunya ini Kalau tadi dia mengeluarkan ilmu ini, dalam beberapa jurus saja Sui Cheng tentu telah roboh binasa Menghadapi pukulan-pukulan hebat ini, QBWE Coali pertama-tama mendorong tubuh muridnya sehingga Sui Cheng terpental dan terpaksa melompat jauh ke pinggir Kemudian wanita sakti ini lalu memutar pecutnya sampai berbunyi mengaung dan kadang-kadang diselingi suara bergeletar Dan dari pecutnya yang berekor sembilan ini keluar hawa yang menyambar-nyambar dan yang menolak hawa pukulan berbisa dari Toa Beng Hui Ho Para piausu dan anggota Sin Tupang, semenjak tadi berdiri seperti patung Munculnya seorang tokoh yang memegang cambuk ini saja sudah membuat mereka heran sekali Karena tak seorang pun di antara mereka melihat kedatangannya Kemudian kerpecut tokoh itu merampas Sui Cheng dan kemudian mendengar pula bahwa tokoh ini adalah QBWE Coali yang tersohor dan menjadi guru Sui Cheng Mereka makin terbelalak Kini, sesudah pertandingan antara Toa Beng Hui Ho dan QBWE Coali berlangsung, mereka lalu menjadi bengong dan melongo Menurut pendapat mereka, pertandingan ini bukan pertempuran orang-orang pandai Karena keduanya berdiri tidak pernah berpindah dari tempat masing-masing dan hanya kedua tangan mereka saja yang bergerak-gerak luar biasa cepat ke depan Hampir saja ada yang tertawa menyaksikan pertandingan ini, karena gerakan kedua orang tua itu seakan-akan mereka sedang membadut Akan tetapi Sui Cheng menonton dengan wajah penuh ketegangan Ia pun maklum bahwa permainan cambuk dari guunya sedang dihadapi oleh lawan dengan ilmu pukulan berisi luakang yang tinggi sekali tingkatnya Pada waktu dua orang tua itu sedang bertempur dengan mengandalkan hawa pukulan luakang, maka mereka hanya berdiri berhadapan dan saling memukul dari jauh, sama sekali tidak mengubah kedudukan kaki Akan tetapi, tak beberapa lama kemudian, Toat Beng Hoi Hoi terpaksa harus mengakui keunggulan lawannya Oleh karena bulu-bulu pecut QBWE Coali makin lama semakin mendesaknya, makin lama semakin dekat serangan ujung cambuk itu Terus mendesak hawa pukulannya yang hendak menentangnya Ia maklum bahwa kalau sampai ujung cambuk itu mengenai tubuhnya, sukarlah baginya untuk menyelamatkan diri lagi Dia cukup mengenalkan kelihayaan totokan ujung cambuk di tangan QBWE Coali, seorang di antara tokoh besar dunia persilatan Cukup, siluman betina Kali ini aku mengaku kalah, akan tetapi lain kali aku pasti akan mengalahkan bukata Toat Beng Hoi Hoi sambil melompat mundur Keparat pengecut Kau belum mampus, bagaimana bisa bilang cukup berseru QBWE Coali sambil mengejar dan melakukan serangan kilat Toat Beng Hoi Hoi cepat mengerahkan tenaganya menangkis sambil melompat jauh, namun tetap saja sebuah daripada sembilan ekor pecut itu dengan tepat menghantam pahannya Baiknya dia cepat-cepat mengerahkan luakannya ke arah bagian tubuh ini sehingga ketika pecut itu dengan suara nyaring menampar paha Hanya kain dan kulitnya saja yang pecah, akan tetapi dia tidak menderita luka dalam Gentarlah hati Toat Beng Hoi Hoi Ia cepat melompat dan menyambar sebatang pohon besar Sekali cabut saja jebolah pohon itu dan dia melontarkan pohon ke arah QBWE Coali yang mengejarnya Terpaksa QBWE Coali melompat pergi dari sambaran pohon yang besar itu, dan ketika hendak melanjutkan pengejarannya, ia teringat pada muridnya Mari, Sui Cheng, kita kejar siluman itu katanya sambil menggandeng tangan muridnya Akan tetapi Sui Cheng menarik tangannya dan berkata, nanti dulu, supay Teo Chu harus menolong ibu lebih dahulu QBWE Coali menghentikan langkahnya Ibumu, di mana dia? Dia telah ditawan oleh Toat Beng Hoi Hoi Karena itulah maka Teo Chu datang ke tempat ini Mungkin ibu disembunyikan di dalam goa itu, Sui Cheng menunjuk ke arah goa QBWE Coali mengerutkan keningnya Dia sudah tahu persis akan kejahatan Toat Beng Hoi Hoi Dan jika orang sudah terjatuh ke dalam tangan siluman itu, jangan harap akan tertolong lagi jiwanya Kalau begitu, kita harus cepat-cepat melihat dan memeriksa goa itu, katanya Guru dan murid ini kemudian berlari-larian memasuki goa Para Piao Su beserta anggota Sin Su Pang juga mendekati goa Akan tetapi mereka tidak berani lancang memasuki goa Hanya menanti dan berkumpul di luar goa sambil membicarakan pertempuran dasyat yang tadi mereka saksikan Ada pun Sui Cheng dan gurunya yang memasuki goa, mendapat kenyataan bahwa goa itu lebar sekali dan di dalamnya terbagi-bagi menjadi tiga ruangan Mereka memasuki ruang sebelah kiri dan membuka pintu ruangan itu yang terbuat daripada kayu Cahaya yang memasuki ruangan ini suram-suram saja Namun Sui Cheng segera mengenal tubuh yang terbaring membujur di atas pembaringan batu Sebab yang terlentang itu tidak lain adalah loeng, ibunya sendiri Ibu U Sui Cheng melompat dan menubruk ibunya Kiu Bwe Coal yang berdiri di belakang muridnya Segera mengulur tangan dan dengan beberapa totokan di jalan darahnya muda yang nampak lemas dan tidak berdaya lagi itu Dapatlah loeng menggerakkan tubuhnya Akan tetapi dia sudah demikian lemas sehingga hampir tidak kuat mengangkat tangannya Ternyata bahwa darahnya hampir habis terisap oleh Toat Beng Hoi Ho, manusia iblis itu Ibu, kau kenapakah Sui Cheng menggoyang-goyang tubuh ibunya dan memandang dengan matel terbelalak Sui Cheng, kau datang suara loeng lemah sekali dan hanya terdengar seperti bisik-bisik saja Kebetulan sekali, aku ada pesan untukmu Sutai, tolong ibuku, mengapa dia begitu lemah kata Sui Cheng tanpa mempedulikan kata-kata ibunya Karena ia tidak mau percaya bahwa ibunya akan mati QBWE Coali memegang pergelangan tangan loeng dan dia nampak terkejut Lalu mengjeleng-gelengkan kepalanya dan ketika ia memeriksa leher sebelah kiri dari nyonya muda itu Terdengar wanita sakti ini menggertakan giginya Jahanam benar, bisiknya Ternyata bahwa kulit leher dari loeng yang putih halus itu kini telah terluka Dan di luar luka ini masih terdapat tanda gigitan dan darah-darah yang telah mengering Ibumu tidak akan tertolong lagi, Sui Cheng Dia sudah kehabisan darah, katanya tenang Mendengar ini, Sui Cheng menubruk ibunya dan menangis Sui Cheng, anakku selamanya tidak akan menangis sedih, kata loeng Mendengar tangis anaknya, agaknya loeng mendapat tambahan tenaga baru Agaknya memang aku harus menegus dosaku pada kematian ayahmu yang kubunuh sendiri Aku berpesan kepadamu, Sui Cheng Kelakau harus menjadi jodohnya murid kedua dari Pak Lo Sian Siang Kuan Hai Karena aku telah menerima pinangan orang tua itu Nama murid itu dekun beng Nah, hanya setian pesanku loeng makin lemas Ibu, aku bersumpah untuk membalaskan sakit hati ini Akan ku cincang hancur tubuh iblis itu, kata Sui Cheng di antara tangisnya Meski tubuhnya telah lemas sekali Mendengar kata-kata anaknya, loeng memaksa bibirnya tersenyum Ia merasa senang dan bangga melihat sikap puterinya yang gagah Kau tentu akan berhasil, Sui Cheng, di bawah pimpinan gurumu yang sakti Dan tentang Sin Tupang, kau, kau benar Perkumpulan mendiang ayahmu itu amat baik Mereka telah berusaha menolongku Jadilah ketua yang baik kelak Sui Cheng, jangan lupa kau tunangan dekun beng murid Pak Lo Sian Nah, selamat tinggal, anakku Habislah tenaganya itu dan pekcilan Tio Lo Eng, pendekar wanita yang cantik dan gagah perkasa itu Menghembuskan napas terakhir dalam pelukan putrinya Ibu, ibu Sui Cheng menangis Kemudian dengan mata beringas ia bangkit berdiri dan berdongak ke atas sambil berkata Toat beng hoi hou, manusia iblis Tunggulah, akan tiba waktunya aku bun Sui Cheng menghancurkan kepalamu Tenanglah, Sui Cheng Apa sih sukarnya membuat mampus manusia seperti Toat beng hoi hou itu? Sekarang juga aku dapat mengejarnya dan membuat tamat riwayatnya Kata QBWE Coali yang merasa kasihan kepada muridnya yang tersayang itu Tidak, sutai, dia tidak boleh mati di tanganmu atau di tangan siapa juga Teo Chu sendiri yang akan membalaskan sakit hati ini QBWE Coali mengangguk-angguk Boleh saja, Sui Cheng Asalkan kau belajar dengan rajin, tak lama lagi kau akan dapat melaksanakan cita-citamu ini Juga baik-baik saja kau menjadi ketua Sin Tsepang Hanya aku merasa agak menyesal mengapa ibumu demikian tergesa-gesa menjodohkan kau dengan murid Pak Lo Siam Siang Kuan Hai Sui Cheng tidak menjawab oleh karena di dalam hati gadis cilik ini sama sekali belum ada pikiran mengenai jodoh Bahkan ia menganggap ibunya tadi bersendagurau saja Ia lalu melanjutkan pemeriksaan di dalam goa Di kamar lainnya mereka mendapatkan tubuh Ong Kiat, juga sudah tewas dengan tubuh penuh luka-luka Walaupun ketika Ong Kiat masih hidup, Sui Cheng tidak suka kepada Piao Su ini karena sudah mengawini ibunya Namun kini melihat Piao Su muda itu yang telah menjadi suami ibunya tewas dalam keadaan mengerikan dan menyedihkan Ia lalu berlutut pula dan berkata perlahan dengan janji bahwa dia akan membalaskan sakit hati mendiang ayah tirinya ini Lalu Sui Cheng dan gurunya keluar dari goa, disambut oleh para anggota Sin Tsepang dan para Piao Su yang memandang penuh hormat Saudara-saudara sekalian, ibu beserta ayah sudah tewas di tangan iblis itu Kelak aku sendiri yang akan membalaskan sakit hati dan membunuh iblis keparat itu, supaya kalian semua bertenang hati Sekarang, kalian lakukanlah tugas kewajiban masing-masing dan tunggu hingga aku datang untuk memimpin Sin Tsepang Ada pun para Piao Su, terserah, hendak menjadi anggota Sin Tsepang baik-baik saja, mau melanjutkan pekerjaan sebagai Piao Su pun boleh Hanya pesanku, baik Huizu Piao Kiok maupun Sin Tsepang, harus bekerja sama dalam segala hal Ingat bahwa akulah yang mewarisi keduanya dan aku pula yang bertanggung jawab atas segala sepak terjang kalian Para anggota Sin Tsepang dan anggota Huizu Piao Kiok menjadi sedih sekali mendengar betapa ketua mereka telah tewas Akan tetapi melihat sikap dan mendengar ucapan Sui Cheng yang benar-benar gagah dan bersemangat Yang sesungguhnya mengherankan sekali keluar dari mulut anak yang masih demikian hijau Terbangunlah semangat mereka dan serentak menyatakan setuju Jenazah Lon Eng dan Ong Kiat diurus dan dirawat baik-baik Setelah memberi hormat terakhir kepada makam ibu dan ayah dirinya Sui Cheng lalu melanjutkan perjalanannya mengikuti gurunya Sejak saat itu Sui Cheng makin tekun belajar dan semua ilmu kepandayan dari QBWE Coali direnggut dan diteguknya Seperti seorang kehasan minum air segar Juga di aden gurunya sangat tekun mempelajari ilmu silat aneh yang mereka dengar dari Tufu yang membacakan kitab Im Yang Butek Chin Keng Sebagaimana diketahui, isi kitab ini sebenarnya palsu Bahkan di dalamnya terkandung pelajaran ilmu silat dan latihan tenaga dalam secara terbalik Kalau sekiranya Sui Cheng sendiri yang melatih diri menurut bunyi kitab ini Tentu ia akan mendapatkan kepandayan palsu yang membahayakan tubuhnya seperti halnya kuancu Akan tetapi, ia berada di bawah asuhan QBWE Coali Seorang tokoh Keng Hau yang sudah amat tinggi kepandayannya Maka tentu saja QBWE Coali tidak dapat tertipu Dan nenek yang sakti ini tahu bagaimana harus melatih ilmu silat aneh ini tanpa merusak tenaga sendiri Kera melatihnya bukan seperti yang dilakukan oleh Lu Kuan Chu Yang menjiplak begitu saja dan menelan semua pelajaran tanpa dipilih lagi QBWE Coali tidak mau berlaku sembrono dan sebagai seorang ahli silat tinggi Ia tahu mana yang tidak betul dan mana yang berguna Oleh sebab itu, di antara pelajaran-pelajaran yang masih ia ingat bersama muridnya Lalu dia saring dan pilih lagi Memilih mana yang sekiranya berguna dan dapat dipakai untuk mempertinggi kepandayannya Melihat ketekunan muridnya, QBWE Coali menjadi girang sekali Dan nenek sakti ini lalu membatalkan niatnya yang hendak mencoba ilmu silat barunya Kepada seorang di antara tokoh-tokoh besar Bahkan ia lalu mengajak muridnya tinggal di puncak bukit Ubu Yei San Yang berada di Tiongkok Selatan, perbatasan Provinsi Hokian dan Kiyangsi QBWE Coali memang berasal dari Hokian, maka ia disebut tokoh besar selatan yang kedua Sebagaimana diketahui, tokoh besar selatan yang pertama adalah Jengkin Chiyukatong Taisu Yang selalu merantau di seluruh Provinsi Selatan dan tak tentu tempat tinggalnya Sementara itu, Hek Ihwimo dengan cepat membawa lari Lai Siyangpok yang menjadi ketakutan dan kaget setengah mati itu Anak ini menangis dan minta dengan suara amat menyedihkan agar supaya dia dilepaskan kembali Namun Hek Ihwimo menjawab Kau ingat baik-baik semua isi kitab yang dibakar oleh Tusu Yuchai tadi, barulah kau ada harapan untuk hidup terus Mendengar ini Siyangpok pun mengerti bahwa kaget yang menyeramkan ini benar-benar membutuhkan bantuan untuk mengingat bunyi isi kitab tadi Maka karena maklum bahwa hal itulah satu-satunya jalan baginya untuk dapat menolong diri sendiri dari bahaya Dia lalu mengumpulkan seluruh ingatan dan perhatiannya kepada bunyi isi kitab yang aneh itu Lai Siyangpok adalah seorang anak yang amat cerdik, luar biasa dan semenjak kecil dia telah digembleng oleh ayah bundanya dalam ilmu kesusastaan Oleh karena itu dia telah biasa menghafal, dan meskipun tadi dia mendengarkan isi kitab yang dibaca oleh Tufu dengan setengah hati saja Namun dia telah hampir dapat mengingat semuanya Setelah jauh dari kota Kaifeng, Hek Ihwimo menurunkan Lai Siyangpok dan berkata Coba kau sekarang mengulang kembali isi kitab itu, hendak ku dengar apakah kau ada gunanya bagiku atau tidak Siyangpok mengumpulkan ingatannya, kemudian mengulang apa yang tadi didengarnya Mendengar ini, Hek Ihwimo menjadi girang sekali karena semua yang diingat olehnya sendiri dari isi kitab itu Ternyata tidak ada seperempatnya dari apa yang dapat diingat oleh Siyangpok Anak baik, kau patut menjadi muridku katanya girang sambil menepuk-nepuk bunda anak itu Tepukan ini bukanlah tepukan biasa, akan tetapi tepukan hendak memeriksa keadaan tubuh dan tulang dari anak laki-laki ini Akan tetapi dia mempunyai watak yang tabah dan keras hati, maka digigitnya bibir untuk menahan rasa sakit Bagus, tidak jelek kata Hek Ihwimo yang kemudian tertawa bergelak Hendak ku lihat kelak, siapa yang paling pandai memilih dan mengajar muridnya Hahaha, Siyangpok, kau menjadi muridku dan kelakaulah yang akan menjagoi di antara murid-murid semua orang gila itu Hahaha, Siyangpok tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakek hitam ini Akan tetapi diam-diam ia menjadi girang juga Sering kali anak ini membaca cerita-cerita kuno tentang pendekar dan pahlawan Kemudian diam-diam dia mengagumi sepak terjang dan kegagahan para pendekar itu Sekarang mendengar bahwa dia hendak diambil murid oleh kakek yang telah ia saksikan sendiri kelihayannya Tentu saja dia menjadi girang Cepat dia menjatuhkan diri berlutut di depan Hek Ihwimo sambil berkata Segala petunjuk dari Suhu akan terocu pelajari dengan rajin Bagus, mari kita cepat pulang agar kau bisa segera berlatih Kau sudah tertinggal jauh oleh murid-murid mereka itu Pulang? Kemana, Suhu? Hahaha, tentu saja ke Tibet, ke Barat Hayo sambil berkata demikian, Hek Ihwimo menyambar tubuh muridnya Sekejap kemudian terpaksa Siangpok meramkan kedua matanya karena angin bertiup kencang sekali Membuat kedua matanya pedas ketika suhunya membawanya lari luar biasa cepatnya seakan-akan terbang Walaupun Hek Ihwimo melakukan perjalanan cepat sekali dan jarang berhenti di jalan Namun dia harus menggunakan waktu sebulan lebih baru tiba di Tibet, daerah Barat yang jauh itu Siangpok diterima dengan penuh penghormatan dan juga perasaan iri hati oleh orang-orang di Barat Karena bila menjadi murid Hek Ihwimo, selain dianggap mendapat kehormatan tinggi, juga dianggap sebagai yang menerima kurnia besar Namun Siangpok tidak mempedulikan semua itu dan mulai saat gurunya menurunkan pelajaran ilmu silat kepadanya Dia belajar dengan amat rajin dan tekun sehingga boleh dibilang lupa makan dan lupa tidur Melihat ini, Hek Ihwimo semakin sayang kepadanya, karena makin besar harapan di hatinya Murid ini kelak akan menjunjung tinggi namanya dan akan mengalahkan semua murid tokoh-tokoh besar yang sudah berlatih lebih dulu Seperti juga Kiu Bwe Coali, Hek Ihwimo yang bernama Tian Seng Hoesyo ini Jarang sekali keluar dan bersembunyi saja di kelentengnya, memberi latihan-latihan kepada Lai Siangpok Karena seperti juga Kiu Bwe Coali, dia ingin mempelajari isi kitab Im Yang Butek Chin Keng yang didengarnya dari Tufu Kemudian kalau sudah mempelajarinya dengan sempurna, bersama muridnya akan mencari tokoh-tokoh lain untuk ditantang pibu Seperti telah kita ketahui, kitab Im Yang Butek Chin Keng yang terjatuh ke dalam tangan Hek Ihwimo Dan yang kemudian isinya dibacakan oleh pujangga besar Tufu sambil didengarkan oleh Kiu Bwe Coali dan Hek Ihwimo bersama murid-murid mereka Adalah kitab palsu Akan tetapi biarpun palsu, kitab ini ditulis di jaman dahulu oleh orang yang pandai dan hafal akan isi kitab aslinya Maka biarpun palsu, isi kitab ini merupakan pelajaran yang aneh dan luar biasa sekali Bagi orang yang tidak memiliki ilmu silat tinggi, tentu saja kitab ini tidak ada artinya sama sekali Dan jika orang biasa melatih diri meniru pelajaran isi kitab ini, bukannya mendapat kemajuan dan kepandaian tinggi Malah tubuh orang itu akan menjadi rusak Akan tetapi sebaliknya, apabila yang mendengarnya adalah orang-orang berilmu tinggi seperti Hek Ihwimo dan Kiu Bwe Coali Mereka dapat menangkap serta menerima isi kitab untuk disaring kembali dan untuk dijadikan bahan menyempurnakan kepandaian silat mereka Oleh karena inilah, maka hasil daripada mendengarkan isi kitab itu bagi Hek Ihwimo dan Kiu Bwe Coali sangat jauh berlainan Pelajaran yang mereka dengar itu, lalu diolah dan disaring sesuai dengan ilmu kepandaian yang sudah ada pada mereka, maka tentu saja tidak sama Bagi Kiu Bwe Coali, pelajaran dari Im Yang Butek Chin Keng yang telah didengarnya dari Pujang Gatufu itu mendatangkan kemajuan yang hebat sekali dalam hal ilmu luekang Yakni penggunaan tenaga dalam Walaupun pelajaran luekang di dalam kitab itu tidak karuan dan sengaja dibolak-balikan oleh penulis kitab palsu Namun sungguh kebetulan sekali perhatian Kiu Bwe Coali dan muridnya, Sui Cheng, justru dikerahkan ke jurusan ini Dengan kecerdikannya yang luar biasa, Kiu Bwe Coali bertekun mengupas pelajaran ini dan akhirnya dia pun dapat menemukan ilmu aslinya dengan jalan merabah-rabah serta menduga-duga Ia lalu memperbaiki dengan caranya sendiri, sesuai dengan kepandaian yang telah dimilikinya Sehingga akhirnya dia pun mendapatkan ilmu silat berdasarkan pelajaran Im Yang Butek Chin Keng yang seluruhnya menggunakan tenaga luekang yang hebat luar biasa Sebaliknya, setelah mendengar dan mempelajari isi kitab itu, Hek Ihwi Mo mendapatkan gerakan-gerakan istimewa yang sesuai benar untuk menyempurnakan ilmu tongkatnya Ilmu tongkat Hek Ihwi Mo, yakni permainan tongkat Leong Tau Tung, tongkat kepala naga, memang telah terkenal dan lihai sekali Kini, setelah dia mempelajari isi kitab itu, dia mendapatkan sesuatu yang cocok sekali dan yang dapat diaolah sedemikian rupa Sehingga ilmu tongkatnya menjadi maju dengan pesat dan kini merupakan ilmu tongkat yang aneh dan luar biasa Jika biasanya dia mainkan dua senjata, yakni tongkat Leong Tau Tung di tangan kanan dan tasbih di tangan kiri Di mana tongkat menjadi alat penyerang dan tasbih sebagai alat penangkis Kini dengan hanya mainkan tongkatnya saja keliayannya sudah berlipat kali melebih sepasang senjatanya itu Sebab itu dia lalu tekun memperdalam kepandainya bermain tongkat yang kelak akan diturunkan kepada murid tunggalnya, yakni Lai Siang Tok Sebetulnya, kalau orang mengetahui isi daripada kitab Inbiang Butek Chin Keng yang asli Orang takkan merasa heran mengapa isi kitab yang dibaca Tufu itu mendatangkan dua macam ilmu jauh perlainan bagi Hak Ihwi Mo dan QBWE Co Ali Kitab asli Inbiang Butek Chin Keng memang merupakan raja kitab ilmu silat di dunia ini Di situ terdapat pelajaran pokok dan dasar daripada segala macam gerakan ilmu silat di atas dunia Ilmu silat dengan tangan kosong maupun dengan senjata yang bagaimanapun juga, kesemuanya berpokok dan berdasar sama, yakni berdasarkan menyerang dan bertahan Adapun inti sari daripada dua gerakan ini memang menjadi isi dari Inbiang Butek Chin Keng yang asli Terima kasih telah menonton!